Intro Kali ini, kita akan membahas sebuah film Korea yang mungkin akan mengejutkan kalian dengan cerita yang tidak biasa, namun penuh makna. Film ini berjudul, Pilot. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya seorang pilot yang sangat dihormati tiba-tiba jatuh dalam kehidupan yang penuh dengan lika-liku dan harus menyamar menjadi seorang wanita? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, karena ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari film ini. Mari kita mulai. Pilot adalah film Korea terbaru yang ditulis oleh Joe Eugene dan disutradarai oleh Kim Han-gyul. Film ini mengisahkan tentang seorang pilot berbakat bernama Han Jung-woo yang diperankan oleh aktor ternama Joe Jung-sook. Jung-woo adalah sosok pilot yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, membuatnya menjadi idola di kalangan rekan-rekannya. Rekan-rekannya memujinya, junior-juniornya menghormatinya, dan media sosial penuh dengan sanjungan untuknya. Semua perhatian ini membuat Jung-woo merasa di atas angin, sehingga ia menjadi sedikit arogan dan tidak terlalu peduli dengan hubungannya yang mulai renggang dengan istri dan anaknya. Namun, kehidupan Jung-woo berubah drastis ketika sebuah video yang tidak diharapkan tersebar luas. Reputasinya hancur dalam sekejap. Istrinya meminta cerai, dan tempat kerjanya memecatnya dengan tidak hormat. Tidak ada lagi yang mau berkomunikasi dengannya, dan tidak ada satupun maskapai yang mau menggunakan keterampilannya. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Jung-woo terpaksa melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Ia menggunakan identitas adiknya dan menyamar menjadi seorang perempuan untuk tetap bisa menghidupi keluarganya. Yang membuat film ini begitu menarik adalah bagaimana Jo Jung-suk sebagai Han Jung-woo berhasil membawa humor yang sangat efektif ke dalam perannya. Bagi kalian yang pernah menonton drama Korea Oh My Ghost atau Hospital Playlist, pasti sudah tidak asing lagi dengan kemampuan melucu Jo Jung-suk. Dalam pilot, ia kembali membuktikan bahwa ia adalah aktor dengan komedic timing yang luar biasa. Sejak awal film dimulai, kita sudah disuguhi adegan yang menarik perhatian. Sepasang kaki laki-laki mengenakan sepatu hak tinggi berlari di sepanjang jalan. Dikejar oleh segerombolan orang. Pembukaan ini langsung membuat penonton penasaran dan tertarik untuk terus menonton. Film ini memiliki tempo yang enak untuk diikuti. Meskipun mengikuti formula umum film-film box office, pilot berhasil memberikan kenyamanan dalam cara bertuturnya. Sang editor juga patut diacungi jempol karena berhasil menyeimbangkan semua momen dengan tepat. Adegan-adegan konyol yang dihadirkan dalam film ini tidak hanya membuat kita tertawa, tetapi juga memberikan momen dramatis yang mengejutkan. Sehingga kita benar-benar peduli dengan nasib karakter utamanya, Han Jung-wu. Skrip yang ditulis oleh Jo Yu-jin juga sangat cerdas. Semua plot yang mungkin terdengar tidak masuk akal di awal ternyata dijelaskan dengan logika yang bisa diterima. Mengapa Jung-wu memutuskan untuk menyamar menjadi perempuan? Mengapa keluarganya tidak menolak ide tersebut? Hingga bagaimana maskapai besar bisa tertipu oleh aksinya? Semuanya dijawab dengan cerdas dan membuat kita percaya dengan kegilaan yang terjadi di layar. Meskipun ada beberapa momen yang terasa kurang masuk akal dan dihadirkan semata-mata untuk keperluan komedi, semua detail kecil tersebut bisa dimaafkan karena tawa yang berhasil diciptakan. Visual yang dihadirkan oleh Kim Han-gyul juga sangat menggugah. Film ini dipenuhi dengan gambar-gambar cerah dan visual yang dinamis. Tidak ada momen yang membosankan dan setiap adegan terlihat sinematik meskipun banyak diambil di lokasi yang biasa saja. Namun yang paling krusial adalah pemilihan Jo Jung-suk sebagai karakter utama. Sebagai Han Jung-wu, ia mampu menampilkan semua yang dibutuhkan skrip. Ia bisa terlihat rapuh ketika film ini memasuki babak ketiga, namun tetap kompeten dalam membuat penonton terbahak-bahak. Bahkan dalam momen di mana humor diulang-ulang, Jo Jung-suk tetap mampu membuat kita tertawa. Selain petualangan Jung-wo saat berpura-pura menjadi perempuan, highlight lain dari film ini adalah hubungan antar karakter dan pesan moralnya. Hubungan Jung-wo dengan anak, istri, ibu, dan terutama adiknya, Han Jung-mi, yang diperankan oleh Han Sun-hwa, terlihat realistis meskipun penuh dengan dinamika yang kompleks. Sekilas, hubungan kakak adik ini tampak toksik, namun jika diperhatikan lebih teliti, hubungan mereka sebenarnya sangat sehat dan penuh dukungan satu sama lain, meskipun dengan cara yang berbeda. Secara keseluruhan, pilot bukan hanya sebuah komedi yang menghibur, tetapi juga film yang syarat dengan makna. Saya tidak menyangka bahwa film tentang seorang pria yang menyamar menjadi perempuan bisa membuat saya tertawa terbahak-bahak, sekaligus menguras emosi saya, hingga menitikan air mata di momen-momen dramatis. Pilot bukan hanya film yang wajib ditonton, tetapi juga film yang ingin saya nikmati lagi dan lagi. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita tentang film Pilot. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk menonton film ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton,